Media milik Republik Islam Iran telah menayangkan video animasi yang menunjukkan bahwa salah satu kapal selam kecil miliknya berhasil menumbangkan kapal Indo-Amerika beserta pengawalnya. Namun yang lebih membuat kita heran adalah kapal selam yang digunakan yaitu kelas Gadir, kapal selam yang mempunyai ukuran mini atau kecil dengan panjang hanya sekitar 29 meter saja. Dalam video propaganda ini, kapal Indo-Milik Angkatan Laut Amerika digambarkan berada di slot Hormuz yang digelilingi oleh kapal perusahaan berpeluru kendali kelas Arlegg Book. Kemudian, satu persatu kapal Amerika itu ditenggelamkan ke laut setelah dihantam torpedo milik kapal selam Iran. Dua jet tempur di atas kapal Indo lalu berhasil lepas landas sebelum kapal Indo tenggelam. Dan pada akhirnya, kelima kapal milik Amerika itu tenggelam hanya dengan satu kapal selam ini dalam satu kali serangan. Memang agak sulit dipercaya jika kapal selam kelas Gadir milik Angkatan Laut Iran dapat mengalahkan rombongan kapal Indo sendirian, di mana kelas Gadir milik Iran didasarkan pada kapal selam mini kelas Yono milik Korea Utara. Dengan hobot perpindahan sekitar 120 ton yang diawaki oleh 18 orang dan memiliki kecepatan tertinggi 11 knot, kelas Gadir juga hanya dapat memuat dua torpedo berdiameter 533 mm, sehingga mustahil jika satu kapal selam kelas Gadir bisa menenggelamkan lima kapal dalam satu serangan. Namun, tentu saja tidak bisa meremehkan kapal selam kelas Gadir, karena takdir penyerkapan yang dirancang untuk kapal selam mini tersebut tampaknya sesuai dengan pola pengadaan senjata Iran baru-baru ini. Jangkauan dan daya tahan yang relatif pendek dari kapal selam kelas Yono membuat unit-unit ini kompatibel dengan misi pertahanan pantai Angkatan Laut Iran dan kehadiran mereka dapat memperkuat Iran untuk dapat menutup Selat Hormuz.